Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Segudang Wobiku Pada video kali ini saya akan membahas tentang etiolasi Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap Namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat Gejala etiolasi terjadi karena ketiadaan cahaya matahari Gejala etiolasi mencangkup penambahan tinggi atau panjang tumbuhan Melemahnya dinding sel pada daun dan batang Dan jarak antar ruas tanaman yang lebih panjang Etiolasi sering disebut sebagai kutilang, kurus, tinggi, langsi Penjagaan etiolasi yaitu Jika biji mulai pecah atau seprot, maka harus segera membawanya ke tempat dengan sinar matahari yang cukup Jika ketersediaan cahaya matahari tidak mencukupi, maka bisa dibantu dengan cahaya lampu Nah, pada tanaman hidroponik sangat penting dalam proses penyemaian Karena jika dalam proses penyemaian sudah kutilang atau terjadi etiolasi, maka kurang baik untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri Karena batang tanaman tidak cukup kuat dan kokoh, sehingga mudah untuk roboh Selain terjadi pada semayan, etiolasi juga terjadi pada tanaman saat proses pembesaran Biasanya diakibatkan oleh kurang tersedianya cahaya matahari seperti pada musim hujan Ini adalah contoh tanaman yang terjadi etiolasi dan sebelahnya tanaman yang tumbuh seperti biasa Oke, begitulah video tentang etiolasi pada video kali ini Jangan lupa share video ini dan komen video apa lagi yang ingin ditonton Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya ya Terima kasih